Ikan pari mempunyai bentuk tubuh gepeng melebar, sehingga terlihat bundar atau oval. Ikan pari umumnya mempunyai ekor yang sangat berkembang. Pada beberapa spesies, ekor ikan pari dilengkapi duri penyengat. Mata ikan pari umumnya terletak di kepala bagian samping. Posisi dan bentuk mulutnya adalah terminal atau terminal mouth. Oke adik-adik kreatif, tadi kan kita sudah lihat tuh ikan-ikan yang ada dalam seward. Ada satu yang paling menarik, yaitu ikan pari. Nah sekarang kita akan mencoba menggambar ikan pari dari bentuk dasar. Kak Rizal, showtime! Sekarang kakak mau ajarin adik-adik menggambar ikan pari dari bentuk dasar. Pertama. Jadi bentuk segitiga seperti ini, kita bisa buat ikan pari dengan menambahkan garis lengkung. Lalu di belakang. Kemudian kembali lagi. Ini sayapnya yang digunakan untuk berenang. Dan ini ekornya. Lalu kita beri tambahan garis di sini. Lagi. Kita beri mata. Dan di belakang mata ini ada lingsangnya yang digunakan untuk bernafas. Kita beri mulut. Gila memang kak Rizal ini canggih banget ya. Ikan parinya udah jadi loh. Kalau begitu, kita langsung aja ya. Kakak tantang kalian untuk menggambar ikan pari dari bentuk dasar. Berani? Berani! Kalau berani, kamu dari layang-layang. Kamu dari segitiga. Dan yang terakhir, kamu tengah lingkaran. Nah, sekarang kakak punya bentuk layang-layang atau belah ketupat. Bentar, kakak kabar dulu. Nah, kira-kira kalau lihat bentuk ini, Lorina itu mau gambar ikan pari ini jadi apanya? Tubuhnya. Jadi tubuh atau badan. Iya. Nah, sekarang kakak tanya, tadi kan udah lihat ikan pari itu di dalam. Iya. Nah, masih ingat ciri-cirinya enggak? Masih. Apa? Badannya? Badannya pipih. Iya, pipih. Sayapnya yang lebar, buntutnya yang panjang. Sekarang, coba ditambahin. Matanya kali di atas sini ya. Tahu enggak, inksangnya ada di sebelah mana? Di sini. Di garis saja. Sekarang tinggal kasih garis dari sini. Di sini. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Sip, sip, sip. Gitu dong. Adik-adik kreatif dari SD Bukit Tion. Ngegambarnya sudah selesai. Eh, 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 eh. Tapi tahan dulu. Jangan diwarnai dulu. Sabar ya. Karena Kak Rizal dari Faber-Castell punya teknik menggambar yang unik dan kreatif. Apa itu? Kita tanya dulu. Are you ready? Ready. It's your time. Untuk yang pertama, kita gunakan teknik squiggling. Teknik squiggling ini kita mewarnai dengan cara mengisi bidang kosong dengan menggunakan garis tak beraturan, seperti benang kusut. Kita isi badan pari ini sampai penuh. Kita bisa menambahkan warna yang lebih tua untuk membuat gradasi. Dengan teknik yang sama dengan warna merah. Kita masuk ke teknik yang kedua. Namanya teknik pointillism. Nah, kita mewarnai dengan menggunakan titik-titik. Oh iya adik-adik, konektor pen dari Faber-Castell ini tidak beracun lho. Dan bila tergores tangan, mudah dibersihkan. Jadi, adik-adik di rumah, jangan takut berkreatifitas ya. Setelah teknik pointillism, kita masuk ke teknik patterning. Kita mewarnai bidang kosong ini dengan menggunakan pola atau motif. Kita isi dengan bentuk spiral. Untuk membuatnya lebih hidup, kita beri warna yang lebih tua. Setelah teknik patterning, kita gunakan untuk teknik yang empat adalah teknik contouring. Kita isi bidang kosong ini dengan cara mengikuti garis tepi yang ada di sini. Kita beri warna yang lebih tua. Di bagian bawah. Setelah ikan pari ini selesai, sekarang kita warnai latar belakangnya. Dan kita warnai, sekarang, lumput laut dan koral ini dengan empat teknik tadi. Setelah semuanya ini diwarnai, kita beri warna yang lebih gelap. Semua sudah selesai. Tapi, ikan ini masih sendirian. Kita kasih teman ya. Kita buat ikan pari di sini. Jadi, kakak hanya gunakan satu warna. Dan yang terakhir, tanda tangan. Waduh, bagus-bagus nih. Adik-adik kita dari SD Bukit Sion. Benar-benar kreatif. Luar biasa. Sudah jadi semua nih gambarnya nih. Tinggal dilengkapi sedikit lagi nih. Adik-adik kreatif dari SD Bukit Sion, lanjutkan gambarnya. Oke? Oke! 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 Terima kasih telah menonton!